Halo teman-teman, gimana kabar? Balik lagi sama Demi disini dengan berita yang udah kita tunggu-tunggu Karena sesuai dengan prediksi Rockstar akhirnya ngeluarin trailer resmi untuk GTA Trilogy Definitive Edition Yang sayangnya gak bisa gue tunjukin full disini biar gak kena copyright Sayangnya juga harga gamenya ini mahal Yaitu seharga 829 ribu untuk 3 game sekaligus Gak kaget sih sebenernya Dan buat kalian yang udah punya konsol atau spek PC yang memadai tapi kebetulan lagi bokeh Kalian tenang aja karena nanti gue bakal kasih tau cara buat nyobain gamenya dengan harga yang relatif murah Dan tentu aja bukan bajakan Tapi sebelumnya gue mau bahas informasi yang udah dikasih sama Rockstar terkait dengan GTA Trilogy Pertama-tama soal grafik yang ditunjukin di trailernya kemarin Dan harus gue akui kalau gue cukup suka dengan gaya art style-nya GTA Trilogy yang diterapkan disini 3D modelnya itu entah harus dibilang klasik atau modern Atau mungkin bisa dibilang juga ada di pertengahan dan sekilas mirip sama film-film animasi Buatan Pixar semacam Wall-E atau Toy Story atau yang lain-lainnya Tapi gak bisa dimukiri juga kalau grafik yang dibikin para modern untuk GTA Trilogy klasik itu Ada beberapa yang masih jauh lebih bagus dan Mungkin lebih cocok dikasih judul Definitive Edition pada modnya dibandingkan dengan Definitive Edition versinya Rockstar ini Kalau secara grafik aja ya, cuman secara kontrol ya mungkin lebih baik yang punya Rockstar ini Dan setelah ngeliat trailernya jujur aja gue masih gagal paham kenapa Rockstar dan Take-Two itu belaga try hard banget Buat nge-take down sekian banyak mod GTA yang ada di luar sana Terus waktu gue liat grafiknya yang kartun banget ini Gue langsung mikir kalau ketiga game ini sebenernya adalah game yang dibuat untuk orang-orang dewasa Tapi pada akhirnya banyak dimainin sama bocil-bocil termasuk gue dan termasuk Lulu pada juga Yang paling gak pernah main GTA San Andreas pas bocil dulu Menurut gue cukup keren sih filosofinya Meskipun sebenernya rada kecewa juga Karena waktu denger ada frase Definitive Edition Yang gue pikirin ya mungkin grafiknya bisa jadi semacam Mafia 1 Atau paling gak seperti Saints Row 3 Dan waktu denger yang ngerjain GTA Trilogy ini gak lain adalah Rockstar Daddy alias Ravion Games Gue juga sempat berharap grafiknya bakal mirip-mirip crackdown Tapi harinya Rockstar memutuskan untuk pakai art stylenya sendiri yang gak buruk-buruk amat sebenernya Kecuali cewek yang ada disini yang keliatannya serem banget Dan udah dikonfirmasi juga bahwa yang ngembangin GTA Trilogy itu adalah Groove Street Games Yang emang berjasa dalam pembuatan GTA China Town Wars Dan juga portingan mobile GTA Trilogy klasik Nah tapi belum ada info juga apakah yang ngembangin GTA Trilogy itu 100% Groove Street Games Yang tetapi ini adalah developer pihak ketiga Atau Groove Street Games ini cuma bikin portingan mobilenya aja Dan yang ngembangin remasternya ini adalah Rockstar Jujur aja gue masih belum tau dan entahlah Rada aneh aja kalau remaster sebesar dan semahal ini itu dikerjain sama pihak ketiga Terus lain grafik ada satu hal lain yang menurut gue merupakan sebuah peningkatan Yaitu suara senjatanya Karena jujur aja gak munafik atau gimana ya Gue itu benci banget sama suara tembak-tembakan yang ada di GTA San Andreas Yang menurut gue justru malah penurunan dari GTA Vice City Dan syukur banget mereka udah ngasih peningkatan soal ini Dan segitu dulu untuk trailernya Karena sekarang kita bakal bahas tentang detail selanjutnya Yang udah diumumin sama Rockstar disini Pertama versi digitalnya itu bisa di order sekarang seharga 829 ribu rupiah tadi untuk yang versi PC Dan gamenya nanti bakal dirilis tanggal 11 November besok di semua platform Kecuali versi mobile yang rilisnya itu tahun depan Terus untuk versi fisik alias versi kasetnya itu baru bisa dibeli tanggal 7 Desember di semua platform juga Kecuali PS5 karena gak disebutin di artikelnya Dan sesuai dengan bocoran yang udah beredar kemarin-kemarin yang udah kita bahas di video sebelumnya juga Di GTA Trilogy Definitive Edition ini bakal ada peningkatan dalam segi kontrolnya Yang diklaim diadaptasi dari kontrolnya GTA V Sistem navigasinya juga ikut diupgrade karena pada akhirnya bakal ada GPS di ketiga game GTA Trilogy ini Jadi kalau kita pengen jalan-jalan ke Las Venturas gak perlu nyasar-nyasar lagi dan gak perlu dikit-dikit buka peta Senjata sama radionya juga bakal diupdate yang sepertinya pakai sistem lingkaran juga kayak di GTA V Sebenernya informasi yang dituliskan di artikelnya ini gak terlalu penting sih Karena kita ya udah dapet infonya duluan dari bocoran-bocoran kemarin Jadi gak surprise banget ini artikelnya Nah sedikit info untuk player yang main di PC Waktu rilis nanti GTA Trilogy itu cuma bisa dibeli di Rockstar Launcher Dan nanti kita bakal dapet diskon untuk pembelian selanjutnya di Rockstar Launcher Contohnya setelah beli GTA Trilogy Terus minggu depannya kita mau beli entah Max Payne atau Bully contohnya Nanti kita bakal dapet diskon sebesar 94.000 rupiah atau 20 ringgit Untuk temen-temen yang ada di Malaysia Dan ini khusus kalau kita beli game yang harganya di atas 187.000 rupiah atau 40 ringgit Jadi katakanlah setelah beli GTA kita mau beli Bully Yang harga aslinya itu 199.000 Disini kita cuma perlu bayar 105.000 aja untuk beli Bully-nya tadi Beli-buli, beli-beli, 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 oke Dan diskon ini berlaku sampai tanggal 17 Januari tahun depan Asalkan kita beli GTA-nya itu sebelum tanggal 5 Januari Dan apakah nanti GTA Trilogy bakal dijual di platform lain seperti Steam atau Epic Games ya Jawabannya saya gak tau jadi jangan tanya saya Tapi dari artikelnya ini ada beberapa petunjuk yang mungkin bisa diartikan Kalau eksklusifnya Rockstar Launcher ini hanya sementara aja Karena disini Rockstar menuliskan kalimat bahwa Diskonnya tadi berlaku kalau kita beli versi PC digitalnya GTA Trilogy dari Rockstar Store Dan rada aneh aja sih kalau mereka harus menekankan kalimat Beli dari Rockstar Store Seakan-akan kita punya pilihan lain untuk beli gamenya Jadi entah kenapa gue cukup yakin kalau nanti sistemnya itu bakal kayak RDR 2 dulu Dimana eksklusif Rockstar Launcher-nya itu cuma sebulan dan kemudian bisa dibeli di platform lain Tapi ya bisa aja gue salah disini jadi untuk tau faktanya gimana mending ditunggu aja Nah tadi di awal gue janji bakal nunjukin cara buat bisa mainin game ini dengan harga yang relatif murah Tapi gak pake bajakan juga Dan jawabannya adalah pakai ini Karena kalau kita kutip dari artikelnya Rockstar tadi GTA San Andreas Definitive Edition itu bakal bisa kita sewa di Xbox Game Pass di hari Rilisnya nanti alias tanggal 11 November 2021 Dan untuk GTA 3 Definitive Edition juga tersedia di PS Now pertanggal 7 Desember Nah kedua layanan ini bisa kita gunakan di PC Tapi dengan catatan untuk PS Now harus pakai kontrolernya PS4 Dan dengan catatan tambahan harus pakai akun yang regionnya itu udah tersedia layanannya Seperti Amerika atau Singapura Karena gimana pun juga pasar Indo masih belum tersedia Baik untuk Xbox Game Pass atau PS Now Nah buat yang belum tau Kalau langganan di kedua tempat tadi Kita bisa mainin game-game yang udah mereka sediakan secara gratis Atau nyewa lebih tepatnya Untuk Xbox yang spesial itu mungkin Subnautica Below Zero Atau bahkan Forza Horizon 5 yang bakal dirilis tanggal 9 November besok Untuk PS Now juga ada banyak yang seru Seperti Last of Us 2, God of War dan yang lain-lain Pokoknya ada ratusan game yang bisa kita mainin di kedua layanan tadi Dan daripada nunggu versi Pak Tani Mending langganan di layanan macam Xbox Game Pass atau PS Now Harganya juga gak mahal-mahal amat kok Contohnya kemarin gue beli Xbox Game Pass 3 bulan dari toko bernama Game Chaser di Tokopedia Harganya itu cuma Rp54.000 dan dibantuin dari awal beli sampai bisa mainin game-nya sama yang jual itu PS Now juga banyak yang jual gift card-nya di marketplace Indonesia Tutorialnya juga udah banyak banget di Youtube Jadi ya sekali lagi Daripada nunggu bertani, mending pakai Cloud Gaming Hitung-hitung buat menghargai kerja keras yang diberikan sama developernya Ini bisa jadi solusi juga sih Kalau kalian itu kayak gue yang pengen beli gamenya Tapi gak mau beli di Rockstar Launcher Dan lebih milih nunggu sampai rilis di Steam Kalau emang nanti bakal dirilis di Steam Dan ini bisa jadi solusi juga untuk nge-review sendiri Game-nya nanti kayak gimana Karena kadang review yang ada di Youtube itu Biasanya beda sama hasil lahir waktu kita mainin gamenya sendiri Dan segitu aja infonya Tapi sebelum gue pamit, gue masih penasaran nih Gimana pendapat kalian soal grafik yang ditunjukin di trailernya Rockstar kemarin Soalnya, gue baca beberapa komen di channel ini Ada yang bilang lebih bagus grafik pakai mod Pakai ENB dan macem-macem pokoknya Dan karena gue udah share pendapat gue Sekarang giliran kalian buat share pendapat kalian Jadi, gue tunggu di komentar di bawah Dan sampai disini dulu Makasih banyak buat kalian yang udah mampir dan nonton sampai habis Gue di Mepamit duluan Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye-bye and have a nice day Sub indo by broth3rmax